Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Pakar hukum anggap Jokowi tak layak didukung Pakar hukum Tentang Negara Bivitri Susanti kecewa dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang enggan menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk Komisi Pemerintahan Korupsi atau Perbu KPK Menurut dia, pemimpin yang tidak mendukung pemerintahan korupsi tidak layak mendapatkan dukungan Buat saya, pemimpin yang tidak mendukung pemerintahan korupsi tidak layak untuk mendapatkan dukungan Tata Bivitri selah dihubungi pada hari Sabtu 2 November Bivitri adalah salah satu tokoh yang pendapatnya dimintai Jokowi terkait dengan wacana pemerintahan Perbu KPK Pertemuan antara Jokowi dan 41 tokoh itu dilakukan di Istana Negara pada 26 September 2019 Pertemuan itu dihelat setelah gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota menelak undang-undang KPK hasil revisi dan pengasahan rencana undang-undang kontroversial lainnya Selesai pertemuan, Jokowi menyatakan akan mempertimbangkan pemerintahan Perbu Namun niatan itu mengendur setelah pertemuan dengan pembinaan partai politik pada 30 September 2019 Bivitri pun mengatakan Masih optimis bahwa Perbu yang bisa menggagalkan pelemahan KPK akan muncul setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019 Tokoh lain yang ikut pertemuan dengan Jokowi pun punya optimisme serupa Sebab mereka menduga Jokowi tengah menunggu kondisi politik kembali dingin selesai pelantikan dirinya Namun, Bivitri pun mengaku harapan itu pukus saat Jokowi menyatakan belum mau merebitkan Perbu dengan alasan undang-undang KPK masih digugat di Mahkamah Konstitusi Kita harus menghargai proses-proses seperti itu Jangan ada orang yang masih berproses uji materi Kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam pertataan negara Kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan istana Kepresiden di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Jumat 1 November Menurut Bivitri, dali yang dikemulakan Jokowi tidak peralasan Pendulis sekolah hukum Jendera ini mengatakan Jokowi tetap bisa merebitkan Perbu Gendati gugatan terhadap undang-undang KPK asal revisi masih disidangkan di MK Jadi ya tidak benar itu bahwa tidak sopan kalau mengeluarkan Perbu Itu sama sekali tidak benar, kata dia Ia menganggap Jokowi hanya menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan Perbu Setelah keluar pernyataan kemarin, itu sudah indikasi kedua Yang sudah menguatkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi menjadi salah satu yang ingin membuat KPK itu lemah Ujar dia Menteri Sekretaris Negara praktik dan membantah anggapan bahwa Jokowi sudah pasti tidak akan merebitkan Perbu KPK Berurut dia, Jokowi menghormati proses uji materi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Pendekanannya adalah menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di MK Kata praktikno di Landasan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Sabtu 2 November Setelah mahasiswa, kini giliran 25 advokat gugat undang-undang KPK-KMK 25 advokat yang sedang menempuh kuliah di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Asyafiyah, Jakarta Timur Menggugat undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi atau MK Sebelumnya, gugatan serupa juga dilakukan oleh 18 mahasiswa Mengapurkan permohonan pemohon untuk seluruhnya Bahwa undang-undang nomor sekian tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengingat Demikian permohonan para advokat itu sebagaimana dilansir dari website MK Pada hari Jumat 4 Oktober lalu Salah satu alasannya, pengambilan keputusan undang-undang itu hanya dihadiri oleh 80 orang Dari 560 jumlah anggota DPR Namun dalam absensi yang hadir menlebihi 200 orang Hal ini pun mengindikasikan pembahasan undang-undang tersebut bermasalah Ujarnya, alasan lain pasca undang-undang KPK diketok DPR Agus Selharjo dan Laude M. Syarif mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi Sedangkan Saud Sitomorang sudah menyatakan mengundurkan diri Pimpinan KPK tidak pernah diajak diskusi dalam revisi undang-undang KPK Padahal matadi berubahan berkaitan dengan perubahan kelembagaan KPK Walaupun telah berkali-kali bertemu pimpinan pemerintah Tapi tidak kunjung mendapat catwal pertemuan Ujarnya, revisi undang-undang memang sengaja dilakukan untuk melebahkan KPK Terutama karena tidak dilibatkan KPKnya Tegas pemohon Gugatan serupa juga diajukan oleh sejumlah mahasiswa Yaitu Mahasiswa FH Atmajaya Tomi Mahasiswa FH Atmajaya Obe Yunida Mahasiswa Atmajaya Sanson Silalahi Mahasiswa FH UPN Adam Ilyas Mahasiswa FH Untar Dilan Ramadhan Politisi Timothy Ivan Riono Warga Cilacap Sohanto Mahasiswa FH UPN Adam Ilyas Melikasi FH UPN Adam Ilyas Mahasiswa FH UPN Adam Ilyas Mahasiswa FH UPN Adam Ilyas Tuntaskan agenda reformasi 41 BEM siapkan gerakan mahasiswa menggugat Sebayang 41 baran eksekutif mahasiswa BEM di wilayah Jawa Barat kumpak untuk menggelar konsolidasi Konsolidasi yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat itu sepakat Mengajak seluruh BEM di Indonesia untuk menyeleraskan dan mempersatukan gerakan Sudah saatnya seluruh BEM di Indonesia bersatu dalam gerakan Kata presiden mahasiswa BEM Telkom Universiti selaku tuan rumah Yang juga perwakilan gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat Yusuf Sugiharto dalam keterangan resminya kepada wartawan sering 7 Oktober Dia menyebutkan ada lima poin penting dari hasil konsolidasi tersebut Yaitu 1. Gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat berkomitmen melanjutkan tujuh tuntutan Tuntaskan reformasi 2. Gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat berkomitmen akan terus mengawal Seluruh proses penelakan RU KPK sampai tahapan judicial review 3. Gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat menuntut kepolisian untuk menjamin Tidak adanya tindakan represif terhadap demonstran 4. Gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat mengajak seluruh alians BEM di Indonesia Untuk menyelaraskan gerakan dan merumuskan persatuan 5. Gerakan mahasiswa Jawa Barat menggugat akan serius mengawal pemerintah Dengan landasan kajian bermesalahan kedalatan bangsa dan negara Yusuf menyatakan pergerakan mahasiswa masih butuh penyempurnaan Karenanya perlu membuka kritik eternal Selain itu juga masih ada sekat-sekat dalam gerakan mahasiswa Maka perlu ada persatuan agar pergerakan pun berbuah kemenangan motlak Dia menelai beberapa pergerakan yang terjadi kemarin Menunjukkan mahasiswa telah kembali menjadi parlomen jalanan Dan itu merupakan hal yang positif Pergerakan mahasiswa sebagai parlomen jalanan diperlukan untuk mengkritik secara substansial kepada DPR dan pemerintah Hal itu menjadi tanggung jawab bersama Jangan hanya menjadi euforia sesaat tetapi juga harus menjadi budaya mahasiswa Untuk terus mengisi ruang oposisi dengan gerakan interaktual Tegasnya, Yusuf berharap gerakan BEM-BEM ini tetap dipertahankan sampai kapanpun Dan menjalankan kemurnian gerakan mahasiswa Menjaga persatuan-kesatuan bangsa Indonesia Serta konstruktif dalam membangun peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan Kami tetap konsisten mengawal pemerintah dan DPR ke depan Dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia Dengan niat tulus ikhlas untuk kedaulatan bangsa Indonesia ke depan Ujarnya Kami tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa Indonesia ke depan Kami tetap menjunjung tinggi ke tempat menjang Kami tetap menjungi pertanian bangsa Indonesia ke depan Kami tetap menjunjung tinggi ke depan Disse exercitiri ke depan Cara sekepuan biji Kami tetap menjunjung ati Terima kasih telah menjin Terima kasih.